Jika yang dijual itu memang makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang memang dibenarkan dalam syariat, maka gak ada masalah. Makanan yang dijual itu makanan halal dan toyiban, gak ada masalah. Terserah pemiliknya orang kapir apa tidak gitu, itu soal lain. Tapi penyajinya dan cara penyajiannya itu tidak menyelesaikan syariat seperti ayam umpamanya. Ayam pada asalnya halal dan disembeli dengan cara yang syar'i dan disajikan dengan cara yang baik pula. Gak ada masalah. Dan berapa banyak hari ini kita lihat bertebaran, resto-resto, makanan-makanan yang dijual, itu pemiliknya bukan kaum muslimin. Tapi yang penyajinya, pramusajinya dan lain sebagainya, itu kaum muslimin-kaum muslimin gak ada masalah. Sebagaimana juga Nabi SAW juga berinteraksi dengan orang-orang kuffar di kota Madinah. Bukankah di Madinah ada orang Yahudi dan Nasrani? Dan mereka adalah orang kapir, kata Allah SWT. Orang kapir itu dari golongan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan musyrikin. Tidak ada masalah. Jadi kalau itu hanya sebatas transaksional, seperti yang dikatakan tadi, interaksi saja. Transaksi jual-beli yang dilakukan, maka tidak masalah. Karena Nabi SAW dan para sahabat juga berinteraksi dalam hal jual-beli dengan orang-orang kuffar dari kota Madinah dan yang lainnya. Jadi intinya bahwa selama makanan yang dijual itu halal, dan juga cara penyajinya baik dan bagus, maka tidak ada masalah untuk kita berinteraksi dengan hal demikian. Wallahu ta'ala alam.